Salam sejahtera bagi kita, karena iman yang benar, henok terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat 5 sampai dengan 6 berkata kepada kita. Karena iman henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Bahwa ada, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini, Bahwa henok, ya tanpa mengalami kematian dan dia langsung terangkat dalam kerajaan surga. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena hidupnya adalah berkenan di hadapan Allah. Dan dia menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dengan baik. Dalam kitab kejadian fasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat 24 berkata kepada kita. Dan henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi henok mencapai umur 365 tahun, dan henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, adalah satu kebenaran yang hakiki, karena Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa henok adalah orang yang bergaul dengan Allah. Orang yang ada hubungan secara intim dengan Tuhan. Tuhan memiliki iman yang kuat dan dia menjadi orang yang menurut perintah-perintah Allah. Sehingga apa yang dilakukan oleh henok berkenan di hadapan Allah. Dan Allah menerima apa yang dilakukannya. Dan segala sesuatu yang dilakukannya, rupanya memuliakan nama Tuhan dan mengagumkan nama Tuhan. Dan berkenan di hadapan Allah. Sehingga apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Bahwa karena iman henok terangkat ke dalam kerajaan surga tanpa mengalami kematian. Dan jasadnya pun tidak diketemukan. Karena Tuhan sendiri yang mengangkatnya dan menempatkan henok di tempat. Seperti yang Tuhan sediakan bagi henok dan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka pada kesempatan ini mari kita belajar. Dari pengalaman henok yang dekat dengan Allah. Yang memiliki iman yang baik. Dan membangun hubungan dengan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga hidupnya henok berkenan di hadapan Allah. Dan Allah memberkati apa yang menjadi kerinduan henok. Sampai dia diangkat ke dalam kerajaan surga tanpa mengalami kematian. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran Jermanmu ini. Biarlah termetraikan dalam lupu hati setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.